teman-teman sahabat pencinta tanaman semoga hari jumat yang beroka ini kita selalu diberikan nikmat dan tanaman kita juga sehat, subur dan sekalian banyak rezeki semuanya tolong bantuannya untuk melakukan subscribe di channel kita tekan tamu loncengnya jangan lupa komen dan subscribe oke teman-teman sahabat youtube dan terima kasih telah mengunjungi channel kami sekarang kita akan menjelaskan mengenai tentang tentang rambatan lagi ini rambatan jenis jenggot musa guys jenggot musa ini adalah tanaman yang sangat unik guys yang mana habitatnya itu bisa tumbuh di dahan-dahan atau di pohon-pohon nah tanaman ini itu berasal dari negara inggris untuk penempatan jenggot musa atau untuk menanamnya itu hanya digantungkan saja di tempat yang teduh dan juga jenggot musa itu dapat bertahan juga seandainya kalian itu mengandungkannya di tempat yang kena sinar matahari langsung itu tidak apa guys itu aman untuk jenggot musa jenggot musa itu tanaman yang sangat unik guys nah sebenarnya ini jenggot musa ini kalau dilihat-lihat ya kalau secara dekat secara terliti sebenarnya dia itu berbunga nah tapi bunganya kita seringkali tidak begitu lihat karena bunganya sangat kecil guys ini bunga musanya dan juga jenggot musa ini kenapa dikatakan dia dia tidak membutuhkan suatu media tanam seperti tanaman hias yang lain dikenakan jenggot musa ini sering dikenal dengan sebutan air flan atau tanaman udara guys nah jadi ini tanaman sangat unik yang untuk kalian koleksi untuk pasaran harga itu tergantung lagi dimana tempat anda membeli biasanya itu dari 30 sampai 50 ribu 60-70 ribu tergantung banyak atau lebatnya daripada jenggot musa itu tersendiri guys jadi inilah sekilas mengenai tentang jenggot musa atau yang sering dikenal dengan air flan atau tanaman udara nah untuk teman-teman sekalian mohon kiranya memberikan waktu sedina untuk menekan tombol subscribe komen dan like terima kasih wassalam sampai berjumpa ke channel-channel selanjutnya kita akan memberikan video-video yang berfaat selamat menikmati